oke sebelum masuk ke videonya jadi disini ada donate dari someone ya thank you banget bro dia donate sampai dua kali anjir gara-gara lupa ngasih ID yang di donate pertamanya ya thank you baru by the way jadi waha kunflek Indo terus kaptennya Dias lagi Dias mitos lagi kukil oh ya lihat sih dia minta saran untuk antara deck 2 atau deck terakhir ya oke kita lihat ini deck duanya oke oh main latin ya anjir main latin ya sebenarnya sih latin tuh bagus ya sujud aja cuman ya ini bagusnya disini doang nih depannya doang ya ampun dia tapi jujur aja kalau misalkan nantinya kedepannya latin itu bisa dapet unit ini baru segala macem jujur aja potensinya sebenarnya ada guys karena latin ya secara forward tuh bagus cuy ada Roberto dari foul ya kan terus juga ya Nato ini juga masih oke lah mungkin mirip-mirip kayak Misaki ya pasinya gede banget tapi driblenya agak kurang tapi ya oke lah dia juga punya AI kan bisa ganggu-ganggu airnya 100% lagi habis itu Santana revamp ini juga bagus banget jujur aja walaupun ini skill setnya bukan skill set terbaik dia ya untuk atau high high ball maupun low ball nya jadi pakai ground shoot aja kalau misalkan mengesut terus PP nya juga udah ada setetapnya akan terus startup dari grandenya pun juga ready ini ini bener-bener tinggal nunggu tim bukan tim sih ya unit-unit dari latin Amerika nanti ya karena karena gua gua pernah comment di salah satu video kalau nggak salah latin itu bener-bener cuman butuh defender sama keeper dan ya kalian bisa lihat ini kayak gini contohnya ah iya bukan yang terbaik lah cuman ini bagus cuy untuk FVM udah bagus memang yang ini ini masih bawa Leo Totem cuman ya fine lah gitu gitu nah cuman keeper sama defendernya kalian bisa lihat eh sedih ya ini pakai sampai bawa sampai bawa Mary lo loh sampai bawa Mary lo dan juga Almeija iya bun ya semoganya nanti untuk latinnya ya bro untuk tim latin lu sih bener-bener kayak ya udah nunggu meta gitu lu cuy terus dia minta juga deck terakhir ya uh wah untuk deck terakhirnya kayak gini ya ke tim Japan ya oke untuk tim Jepang lu sih bagus jujur aja gua kan bilang ini bagus sih memang tidak punya genjo tapi ya nantinya kan akan akan ada Mori ya walaupun kita belum tahu Mori akan seperti apa tapi ya at least ini udah bagus dari segi tim lah dari segi tim memang udah lebih bagus memang nggak ada juga ya untuk scorer hijaunya tapi masih bisa dibantu sama Roberto lah dan juga ada Misaki untuk scorer biru juga cukup lah gitu kan cuman kalau gua pribadi ya kalau gua pribadi memang ini bener-bener kayak gambling banget gambling banget nunggu unit itungannya gua gua lebih suka untuk deck dua lu alias ya tim ini lu tim apa namanya tim eh latin lu cuy karena FWMnya udah aman ini cuy FWM udah aman tinggal nanti ya bener-bener nunggu klub ngeluarin sih sebenernya klub ini masalahnya belum ngeluarin sama sekali kan udah sih cuman ya kayak Alberto kemarin jelek banget radungannya juga sosok gitu kan cuman ini doang yang ya statnya nggak begitu bagus tapi paling tapi tidak dia bawa atan Amerika plus dua lah gitu kan jadi oke gitu kan ya bisa dibilang kayak Gakutonya latin gitu kan jadi kalau gua pribadi sih akan lebih memilih untuk pakai yang ini aja bro kalau gua ya Nah habis itu dibandingkan pakai Tsubasa ini jujur aja ya bukan berarti Tsubasa ini jelek enggak tapi kalau gua pribadi mending pakai Mitsugi aja karena Tsubasa ini kan kalau di Jepang sih ya kuat-kuat aja cuy tapi kalau defense-nya nggak sebegitunya nah Mitsugi ini secara defense itu diatasnya Tsubasa jujur aja enggak sampai jauh banget cuman ya dia juga punya Inspire kan walaupun cuman untuk kasihan ya tapi ya oke lah gitu loh untuk teman-temannya sendiri habis itu dia juga punya stamina cost down juga gitu kan jadi ya secara unit sih kalau gua pribadi ya lebih suka Mitsugi tapi bukan berarti misalkan kan Bang itu gua pakai bahasa butuh untuk wancunya rifaul misalkan akan benarkan wancu sama suitnya juga ada jadi agar nggak ada masalah untuk pakai bahasa di sini tapi kalau gue pribadi akan lebih prefer ini bener-bener preferensi pribadi doang itu ya pakai si Mitsugi aja tapi ya secara tim udah bagus banget sih ini anjir latihan lu sih bener-bener nunggu defender sama keeper ya ampun bener-bener gak dikasih ya sampai sekarang ya aduh-aduh jadi ya gitu ya bro ya untuk tim lu sih bener-bener kalau gue pribadi akan lebih nunggu ke latin aja karena ya akun lu flag Indo jadi otomatis gue yakin DB nya tidak terlalu banyak ya kalaupun banyak biasanya di top up gitu karena mending nunggu fokus aja memang nggak tahu kapan tapi gua bahar berharap Club ngeluarin secepatnya banner latin biar 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 bisa bersaing juga anjir ini fm-nya udah bagus banget cuy bener-bener defendernya yung coba kitor gitu ya bro ya good luck kalau ke Jepang sih jujur aja karena lu udah kemis ke Genzo jadi agak sayang sih kalau lu paksa untuk becah Jepangnya sih kalau kayak gini masih oke lah ini kan bisa bawa di bench juga bisa jadi nanti bawa unit misalkan lu mau ganti ini ganti ganti apa segala macam bisa juga kan seperti itu jadi segitu bro untuk tim lu ya jadi ya kita langsung aja lanjut ke video ranked nya let's go oke kita lanjut ke rank match nya let's go lawan eh udah pasti ya tidak mungkin ada yang pakai Gakuto di nunjapan ya let's go let's see dia brokal juga oke nice waduh tapi ada di bench oke ini harus agak hati-hati oke untuk di awal gua akan sedikit coba eksploitasi kali ya sih misuginya tapi yang disitu masalahnya sano sih bisa juga ya kita hotline dulu sih misaki biar bisa white seperti ini nice Oke sini ke sini ngasih kesini trep oke sip huh trep 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 sampai pusing ya guys ya hehehe hehehe weh tau gua kah hello bro hehehe oke bisa kasih ke Yuga langsung kali ya sebenernya bisa kesano dulu sih guys untuk pastikan lowball ya cuman kayaknya terlalu buang waktu deh lowball astagfirullah ini ya kalau kalau pasinya nggak dari shadow kayak gini nih ngaslinya nih lowball astagfirullah hehehe hehehe hasilnya sawada gua belum masuk eh lowball oke huh masalahnya kalau belum ada sawada guys juga tidak ada Tenashiti ya bubar ya stamina nya nanti oke let's see buff 95 tapi gua ya balik lagi 90 tambah momentum 5% di lowball ya Jadi aman banget Hyuga Salah satu kelebihan ya Untuk kalian yang punya Sano dan punya Lobel Hyuga Lobel Misaki, Lobel Basa Itu akan jauh lebih kuat lagi 5% ke momentum itu jauh lebih gede Daripada 5% ke stat soalnya Oke Kita jaga aman Kenan dong sama Hyuga Nice Oke Sabar Paul Nacep Oke Akhirnya kalau gue dribble terlalu obvious Kita kasih ke Misaki aja kali ya Kita harus stun Misaki dia nih Ya Abis itu kita tunggu Hyuga Karena Hyuga kita masih agak ke samping ya Dan Ini sih mau gak mau kayaknya Gue harus pasiin dari Basa sih Kayaknya ya Karena Kalau gak dipasiin dari Tsubasa Staminanya Staminanya Hyuganya Selisihnya gak sampai 100 ribu Dia dapet critical gold aja Bubar gue Critical putih pun Itu itungannya persentasenya bakal naik jauh Oke Hmm Enggak ini Ini masalahnya harus dari Basa guys Gak bisa Gue yakin banget itu Staminanya kurang Jadi harus ditambah dulu nih Walaupun nambahnya dikit banget ya Memang ya Cuman 57 stamina Pasifnya Basa tuh Cuman nambah sekitar 57 stamina Agak kecilan sih Jujur aja sih Cuman ya Better than nothing kan Masalahnya gue belum bawa sawada nih Ya ampun Aduh Gak cukup ini stamina ya cowok Ada lah Habis ini gak Gak bakal bisa ini anjir Kita kasih sini dulu deh Aduh Sumpah loh Setelah kita kasih ke Sanu Masalahnya harus nunggu FP juga nih jadinya ya Oke Aduh Gak bisa Time out sih Kalau gue nunggu FP Coba kali ya Lewatin Soga dan juga Sawada Kalau FP ya Syukur Bisa kita shoot Kalau gak FP Ini gagal ya Oke Nice Belum Udah lah Udah lah Pengen nge-starterin sawada Tapi totem gue jadi 3 Gitu kan ya Lebah salah sih Masalahnya emang sawada itu Terlalu enak sih Untuk bikin Misaki kalian nge-skillnya Tanpa mikir Hyuga juga ya Kayak barusan kan posisinya Gue bisa scoring Tapi jadi gagal scoring Aduh Aduh Oke Kita harus pindahin dulu Ini Terus Sano ke depan Sebenernya kayak gini Gak masalah sih Cuman ada Berto tuh Gue tetep pengen Marking gue fokus di Misaki aja Jadi kayaknya Misaki gue harus Maju ke AM Sedangkan sawadanya Di DM gak ada masalah sih Harusnya Ya karena gue juga Marking kan si Misakinya Gue mau fokus Markingnya di Ini doang Di siapa namanya Di Misaki musuh doang Karena ya Tahu sendiri Soga susah banget cuy Untuk lawan dia Dan Jito pun gak bisa Ketengah ya Gara-gara Hyuga juga Ya ampun Terba salah ya Jito ya Nanti Zaki tuh warna hijau sih Kemungkinan sih bisa gantiin Misalkan kalian Gak ada soda pun nih Gak ada soda Red up ya Mungkin Zakinya bisa jadi Pegantinya tuh Ya Tapi ya Pastinya startupnya Soga Masih dibutuhkan ya Gue pribadi pun juga Masih butuh cuy Oke Karena dong Harusnya Biru soalnya Oke Gak bisa Gak bisa Ada AI pak di tengah Tunggu dulu Muter dikit Waduh ini agak susah Kita nge-sneak Ini passing Oke Nice Balik Lagi sih Terus Waduh Bro apes banget sih Airnya gak nyala dong Airnya gak nyala Kita kasih Miracle Airnya gak nyala Soda tuh 80% Kan Aduh Apes banget sih Udah lah Ini langsung shot aja FW lah ya Soalnya gue gak yakin Bisa dapet logo lagi nanti Aduh Sorry banget bro RNG Iya Itu benernya RNG sih 80% loh guys Gile Gak nyala Aduh Aduh Itu kalo nyala gue yang kelar Cukup Karena dia bisa langsung counter attack Dengan nyaman Oke Karena unitnya kan Dia mostly pake unit kuat Jadi bisa match up semua gitu loh Ini salah satu kelebihan ya Ya Misugi gak bisa sih Cuman kan masih ada Berto juga Yang bisa match up Gitu-gitu cuy Oke Ini Tackle sih Wah Pasti Gue akan coba gerakin Jito ya Kalo nutut Kalo gak nutut ya sudah Jito sih pasti ini harus gue gerakin Ah gak nutut Gak nutut cuy Deket sih Kedeketan sih emang sih Ini jaga aja Stand form soalnya Oke Kalo dia pake skill Kemungkinan ke Misaki Ataupun ke Berto Walaupun bisa nipu ya Ini salah satu Taktik lah Misalkan Kalian pake skill kayak gini Bisa-bisa Dipikiran orang Oh pastinya jauh nih Nah kan bener kan Nice Itu nice pasti Hitungannya tuh kayak Nipu musuh gitu loh guys Jadi ketika kalian Oh nipuin bodoh Gak apa ya Apa namanya Ketika kalian pake skill Itu Ada dua Ada dua kemungkinan Jadinya Passingnya jauh Atau ya tetep deket gitu loh Tapi kalo kalian Passingnya gak pake skill Itu udah pasti Satu kemungkinan doang Passing kalian pasti deket Gitu cuy Itu salah satu Bagusnya tuh Barusan dia pilih pake skill Ya biar ini Biar apa Itu Biar Ketika Gue mau Ambil bolanya Itu Dia punya Apa istilahnya ya Punya Dua kemungkinan Yang mana cukup Membingungkan gitu kan Kalo dia Passing ke belakang Otomatis Aduh di marking Kalo dia passing jauh Otomatis gue harus Markingnya beda Eh kok marking sih Apa Manual defensenya beda Thank you by the way bro Apa namanya Ketika dia passnya deket Otomatis Manual defensenya juga beda Itu Itu salah satu Taktik tuh Bagus tuh Nice Oke lah Nice Thank you bro By the way Nice 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 Jadi ya Mungkin segitu dulu Ini timnya Bagus banget sih Untuk timnya dia Dia juga bawa Cuts di bench Cuman kalo gue sih Tetep starter ya Karena butuh sih Marking sih Jadi ya segitu dulu video kali ini Tengah banget Tonton Semoga kalian teribur Sampai jumpa di video Mampu live berikutnya Bye 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 Terima kasih.